Selamat pagi, Anda menyaksikan CNN Indonesia Breaking News bersama saya, Maggie Kalista. Dan kita masih akan melanjutkan perbincangan bersama dengan Arya Fernandez, Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS. Selamat pagi, Mas Arya. Bagaimana kabar Anda? Selamat pagi, Mas Arya. Kabar baik, Maggie. Apa kabar? Baik, kabar baik. Mas Arya, kita langsung saja lanjutkan dialog tadi. Bagaimana Anda melihat akar penyebab dari gelombang aksi masa yang menolak RUU Pilkada ini? Akarnya saya kira ada dua ya. Akar yang pertama adalah sejumlah partai dan sebagian besar partai di DPR tidak mengindahkan putusan Mahkamah Konstitusi terkait perubahan persyaratan pencalonan kepala daerah dan juga persyaratan usia pencalonan kepala daerah. Yang kedua, akarnya saya kira DPR, sebagian besar partai di DPR juga membuat berpotensi membuat kekacauan sistem hukum kita karena tentu KPU akan kesulitan untuk mengeksekusi apakah akan menggunakan putusan Mahkamah Konstitusi dalam rancangan PKPU pencalonan. Baik, ini adalah dua akar yang terpenting terkait dengan gelombang penolakan revisi Undang-Undang Pilkada. Kalau menggunakan keputusan DPR menjadikan... Baik, Mas Arya, mohon maaf tadi terputus dan kita juga melihat banyak sekali hashtag dan juga sosial media ini sangat ramai terkait dengan revisi Undang-Undang Pilkada ini. Bagaimana Anda melihat trending topic di sosial media yang tentunya juga mengajak begitu ya, masa untuk mengikuti aksi masa demonstrasi pada hari ini? Belombang kekecewaan dan protes ini saya kira mulai menjalar tidak hanya pada orang-orang yang memang setiap hari mengikuti berita-berita politik tetapi juga menjalar pada sebagian besar kelas menengah dan juga kelompok-kelompok lainnya yang mulai, terutama juga mahasiswa saya kira yang mulai merasa bahwa situasi kurang baik-baik saja dan harus ada perubahan terutama soal bagaimana memastikan ketaatan semua orang tidak hanya partai politik, tapi juga elit tapi juga kandidat pada konstitusi karena menurut Undang, MK itu adalah penaksir tunggal konstitusi jadi apa yang terjadi saya kira hari ini saya kira juga menunjukkan kepedulian publik untuk mengawal keputusan Mahkamah Konstitusi dan itu saya kira ini juga akan menjadi saya kira juga bisa jadi akan menjadi gelombang protes yang besar setelah save KPK dan reformasi di korupsi tapi kita akan cek bagaimana situasi pada hari ini baik, masa reaksi